Hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep tumisan kangkung yang enak banget Saya ajari kalau udah ngomongin kangkung, mau dimasak apa aja tuh enak Mau dimasak pake tauco enak, mau pake tempe semangit enak Mau dibikin pake sawo stiram enak Mau dibikin urap enak, ataupun mau dibikin keluban pake sambal Sambal terasi dan sambal lain-lain itu juga enak banget rasanya Nah hari ini aku mau bikin tumisan kangkung yang versi simple banget Waktu itu aku pernah bikin aneka macam tumisan-tumisan kangkung Tapi hari ini aku mau bikin versi yang bener-bener simple Jadi cuma digongsong pake bawang putih aja Nah sekarang kita siapkan dulu kangkungnya Apalagi ini kalau misalnya pagi-pagi ke pasar pagi tuh liat kangkung tuh seger-seger banget Rasanya tuh pengen cepet-cepet beli dan masak gitu Nah untuk bumbunya seperti tadi aku bilang cuma pake bawang putih aja Ini juga cukup kita geprek, abis itu dicincang Kalau malas nincang ya wis digeprek aja Abis itu nanti langsung digongsong Nah hari ini aku mau dicincang kasar aja kayak gini Kemudian kalau misalnya sudah dicincang kasar Kita akan sisihkan dan kita akan langsung siap untuk memasaknya Nah sekarang kita akan siapkan wajan Kemudian kita tambahkan sedikit minyak Minyaknya gak usah terlalu banyak Kemudian kalau misalnya sudah panas disini kita akan masukkan bawang putih Sudah tadi kita dicincang kasar Aduk-aduk ini gak usah sampai yang terlalu gosong banget Agak layu-layu gigit aja kayak gini Flavis Kemudian kalau sudah disini kita akan jemplungin kangkungnya Nah untuk masakan seperti ini masaknya gak usah lama-lama Flavis Jadi begitu kangkungnya masuk Sreng aduk-aduk sebentar Ini cuma nanti aku tambahkan bawang putih aja Bagi Flavis mau tambahkan penyidap rasa ya boleh Ini gak perlu pakai gila gak perlu apapun lagi Bawang putih sama garam Kalau mau tambahkan penyidap boleh gak juga gak apa-apa Masaknya tinggal digongsong-gongsong sebentar Udah habis itu mateng Aku suka banget kalau mam kangkung itu masih yang krius-krius Tapi bagi Flavis yang suka makan kangkung itu lebih lembut teksturnya Ya boleh disesuaikan aja dengan selain Flavis di rumah ya Kemudian kalau misalnya sudah mateng Ini nanti langsung siap kita sajikan dengan nasi anget Pokoknya mam kangkung tumisan model kayak gini tuh enaknya tuh masih bener-bener panas Masih anget Kita akan langsung maem Dan warnanya juga masih cantih banget Masih hijau-hijo-hijo-hijo kayak gini Flavis Nyenengin banget kalau ngeliatnya Nah sekarang kita akan langsung sajikan Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video Flavika si hari ini Semoga kalian suka dan mencobanya Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Dadah